Assalamualaikum Sobat Kang Jek Sehat terlalu dan tambah Sukses saat di channel Kang Jek Membangun tas, perbaikan, sepatu Makanya tutup-tutup dan simak video-videonya Agar paham caranya dan bisa Diprapetkan Nah di video kali ini, Kang Jek akan menjelaskan Cara pakai lem sepatu Ibon dan Korea Ini banyak yang belum tahu Cara menggunakannya yang benar Dan yang bagus Nanti hasilnya kuat, tahan lama Simak videonya Sobat Kang Jek Jangan lupa subscribe ya Sama and comment Tanya kalian, jangan kita ya Yuk kita mulai aja yuk Kita langsung ya Membahas cara pakai lem sepatu Ibon ya sama lem Korea Disini Banyak ya pelanggan-pelanggan Yang bertanya ya Gimana sih bang cara Lem yang kuat Katanya pakai lem sepatu itu Kayak lem kok gak kuat-kuat Katanya Nah sekalian ya Akan Gek akan share disini ya Akan bagi pengalaman disini ya Biar lepas tahu yang belum tahu ya Yang udah tahu ya Silahkanlah praktekkan ya Disini Akan Gek ada Sepatu ya Contohnya ya Ini mau di lem ya Ini lepas ya Misalnya ya Ini sepatunya lepas ya Ini di lem ya Nah sekalian Akan Gek akan bagi pengalaman ya Cara pakai lem Ibon sama lem Korea itu Gimana ya Agar hasilnya Lemnya kuat ya Jadi Cara ngelemnya itu ya Kita jelaskan dulu ya Cara ngelem pakai Ibon dulu ya Kalau pakai Ibon Kalau ngelemnya itu harus rata ya Harus rata dan tipis ya Ini bagian ini Di lem rata ya Tipis ya Kalau udah rata dan tipis Biarin dulu ya Tunggu agak kering Baru ditempelkan ya Itu cara lem Pakai Ibon ya Kalau lem Korea ini sebaliknya ya Sobat Kan Gek Dioles Udah dioles Agak basah ya Agak banyak Biar kuat ya Biar meresap Ditekan ya Nah ditekan Pas-pas itu ditekan Sampai nempelnya Sampai kering ya Kalau belum kering Jangan dulu dilepas ya Kalau udah kering Baru dilepas Itu hasilnya Pasti mantep ya Apalagi global ya Lem Ibon sama lem Korea ya Jadi gitu ya Sobat Kan Gek Oke yuk kita langsung ya Ini cara mengelem Ini ya Pakai Ibon ya Jadi Harus rata ya Ibon dan lem Korea ya Nah Lemnya yang rata ya Nah Kalau udah lem yang rata gini Kalau udah rata Tipis lem Dibiarin dulu ya Jangan lupa Baru kita Ditempel ya Ditempel Kalau udah ditempel Gini Kalau pengen tahan ya Kita double Pakai lem Korea ya Nah Cara menggunakan Lebih ya Pakainya ya Jangan terlalu luar ya Ininya Ngelet Ininya ya Jadi ke dalam aja nih Dalam Agak banyak ya Baru tekan Sampai kering Baru tekan ya Kalau double Pakai lem Korea ya Jadi biar kering Ditempel gini ya Kalau udah kering Udah meresap Baru di ini Nanti hasilnya Padatnya Bakalan tahan ya Nah gitu ya Jadi Tahan ya Itulah Cara Ngelem Cara pakai Lem Ibon Sama lem Korea ya Oke sobat Kangjek Mudah-mudahan Informasi ini Cara pakai Lem Ibon Dan Lem Korea Itu Bermanfaat Dan bisa Diperhatikan Wassalamualaikum Merobat Merobat Berkat Sub indo by broth3rmax